Kejaksaan Negeri atau Kejari Surabaya akan ajukan kasasi ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Surabaya pada Senin 5 Agustus ini. Pengajuan kasasi ini menyusul vonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tanur, anak mantan anggota DPR RI dari dakwaan pembunuhan. Kepala Kejari Surabaya Joko Budi Darmawan menyebut akan mengajukan kasasi atas vonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tanur dari dakwaan pembunuhan pada hari ke-12 atau tanggal 5 Agustus. Sesuai aturan permohonan kasasi bisa dilakukan dalam tenggat waktu 14 hari setelah putusan atau penetapan pengadilan. Pengajuan kasasi pada 12 hari setelah putusan ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Surabaya ini merupakan bagian dari strategi Kejari Surabaya untuk dapat membuat memori kasasi yang maksimal. Sebelumnya pada tanggal 24 Juli lalu Majelis Hakim Pengadilan Surabaya memberikan vonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tanur dari dakwaan pembunuhan kekasihnya, Timi Sera Afrianti. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang!